selamat menikmati akan Miss jelaskan namun Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan alat tulis dengan bukunya dan berkonsentrasi selama Miss menjelaskan kita masuk ke materinya unsur periode ketiga dan keempat berarti unsur yang terletak pada periode periode itu melambangkan letak secara baris berarti berbeda dengan golongan kalau periode berarti dari kiri ke kanan sementara kalau golongan dari atas ke bawah berarti untuk unsur periode ketiga dan keempat ini menjabarkan bahwa unsur yang letaknya pada baris ketiga dan keempat serta unsur yang letaknya pada baris ketiga dan keempat berbeda kalau golongan berarti dari atas ke bawah kita masuk ke materinya apa-apa saja yang termasuk unsur pada periode ketiga dulu kita bahas ya unsur yang termasuk pada periode ketiga ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur atau belerang, klor atau cl, dan ar atau argon secara umumnya harga ke elektronegatifannya dari kiri ke kanan itu semakin besar sebaliknya kalau elektronegatifnya makin besar berarti elektropositifnya semakin kecil nah ini menandakan bahwa unsur ini mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar membentuk ion positif perbedaannya apa? di ar, ar tidak punya nilai ke elektronegatifan kenapa ar tidak punya ke elektronegatifan? nah, karena ar itu sudah pas dalam konfigurasinya gas mulia nah, konfigurasinya sudah mengikuti kaedah oktet jumlah elektronnya ada delapan jadi dia tidak punya harga ke elektronegatifan atau ke elektropositifan berbeda dengan unsur-unsur lain kan ke elektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk bisa membentuk ion negatif ini tidak bisa karena jumlah elektron pada kulit terluarnya jumlahnya sudah stabil jumlahnya sudah delapan nah, itu untuk ke elektronegatifan nah, untuk sifat logam unsur periode ketiga itu semakin kuat nah, karena ke elektronegatifannya tadi yang semakin besar kan? sehingga jadi dia mudah membentuk ion negatif dan bisa juga kita lihat dari gambaran tabel kita ini nomor atomnya nah, nomor atomnya semakin besar berarti ini menandakan dari kiri ke kanan jumlah elektron valensinya semakin banyak sementara jumlah kulitnya tetap nah, ini mengakibatkan jari-jari atomnya semakin kecil sehingga semakin sukar melepaskan elektron atau energi ionisasinya semakin besar nah, itulah untuk gambaran umum mengenai sifat periode unsur-unsur periode ketiga nah, di dalam tabel juga bisa lihat titik didi dan titik lelehnya nah, di dalam tabel bisa kita lihat bahwa diketahui unsur-unsur NA, MG, ALS, IP, dan S umumnya berwujud padat pada suhu ruangan karena unsur-unsur tersebut memiliki harga titik leleh dan harga titik didi yang besar dari suhu ruangan yaitu 25 derajat celcius sementara untuk unsur CL dan unsur AR ini memiliki harga titik leleh atau titik didi di bawah suhu ruangan jadi, bentuknya adalah gas selain CL dan AR bentuknya padat nah, berarti dia kemungkinannya bersifat logam atau non-logam kecuali CL dan AR nah, itulah mengenai sifat periode dan fisik unsur periode ketiga nah, kita masuk ke sifat yang kedua adalah sifat fisiknya nah, sifat fisik sorry, ini harusnya sifat kimia ya, nak sifat kimia unsur periode ketiga nah, sifat kimia ini ada sifat pereduksi dan sifat pengoksidasi harganya bisa dilihat dari NA MG AL SI PS dan CL nah, harga energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan itu semakin besar sehingga semakin sukar melepaskan elektron ini yang mesti bilang tadi artinya sifat pereduksinya semakin berkurang sementara sifat pengoksidasinya semakin bertambah itulah mengenai harga potensial reduksi atau sifat pereduksinya karena energi ionisasinya semakin besar nah, maka dia semakin sukar melepaskan elektron nah, karena semakin sukar melepaskan elektron ini mengartikan bahwa dia semakin sulit melepaskan elektron berarti pereduksinya semakin berkurang karena yang melepaskan elektron itu adalah pengoksidasi sehingga sifat pengoksidasinya semakin bertambah pengoksidasi menyebabkan unsur lain mengalami oksidasi dia lebih mungkin lebih lebih cepat dia membuat itu membuat unsur lain mengalami oksidasi dibandingkan mereduksi itu ya untuk sifat pereduksi dan sifat pengoksidasi nah, selanjutnya mengenai sifat dan non-logam sifat logam dan non-logam nah, dalam satu periode ini ternyata ada dua sifat ada yang terkategori sebagai logam sementara ada yang terkategori menjadi non-logam nah, yang mana yang logam? yang termasuk logam adalah Na Natrium Mg Magnesium Al Aluminium dan H itu saja kalau SI itu metaloid berarti semi-logam bisa dia kadang-kadang bersifat logam bisa kadang-kadang bersifat non-logam nah, yang mana yang bersifat non-logam? yaitu ada posfor, sulfur dan klor itu sifatnya non-logam nah, unsur logam ini cenderung membentuk ion positif sementara kebalikannya unsur-unsur non-logam cenderung membuat ion negatif nah, dari kiri ke kanan sifatnya semakin lemah nah, inilah yang berhubungan dengan harga keelektronegatifannya semakin bertambah harga elektronegatif semakin bertambah harga elektronegatif semakin besar maka semakin berkurang sifat logamnya atau mungkin dia yang sampai lah menyebabkan menjadi non-logam itulah untuk mengenai sifat logam dan non-logam nah selanjutnya kita masuk ke sifat asam dan basah nah, sifat asam ini berkaitan dengan sifat non-logam sedangkan sifat basah berkaitan dengan sifat logam karena apa? karena biasanya penyusun-penyusun asam adalah unsur non-logam sementara penyusun basah adalah unsur logam nah sifatnya ini juga bergantung pada konfigurasi elektronnya perhatikan dari kiri ke kanan unsur-unsur periode ketiga memiliki harga ionisasi yang semakin besar berarti semakin sukar melepas elektron akibatnya elektron dari unsur tersebut akan kurang tertarik ke arah atom oksigen sehingga kecenderungan membentuk ion, ohamin atau membentuk basah dia semakin berkurang jadi dari kiri ke kanan sifat basah unsur periode ketiga semakin berkurang nah karena dari kiri dan ke kanan sifat menyebabkan sifat basahnya semakin berkurang maka ini menyebabkan kebalikannya kalau kebasaannya berkurang berarti asamnya yang bertambah berarti dari kiri ke kanan ini menyebabkan unsur-unsurnya lebih mudah membentuk senyawa asam dari pada senyawa basah nah itulah untuk sifat asamnya nah kebalikan juga nah kalau dia semakin bisa membuat ke kanan itu semakin membentuk senyawa asam berarti dari kanan ke kiri kebalikannya kebalikannya kenapa? karena dia semakin mudah membentuk basah kenapa? karena senyawa logam berada yang paling kiri yaitu NA, MG, dan AL sementara P, S, dan CL ini kemungkinan untuk membentuk senyawa basah lihat ingat yang termasuk asam kuat salah satunya adalah HCL asam klorida sementara yang termasuk basah kuat yang itu contohnya natrium dan magnesium jadi semakin ke kanan pada tabel periodik semakin sifat asamnya besar tapi semakin ke kiri pada tabel periodik semakin sifat basahnya besar itulah untuk sifat asam dan basah oke kita masuk selanjutnya ke periode keempat nah apa-apa aja yang termasuk pada unsur periode keempat nah ada 10 unsur yang termasuk pada periode keempat nah unsur ini juga disebut unsur transisi kenapa transisi karena letaknya berada peralihan antara golongan A dengan golongan A ya kan nah antara logam dengan non-logam itulah bentuk unsur transisi nah apa-apa aja yang termasuk itu ada skandium atau lambangnya SC titanium atau lambangnya TI vanadium atau V chromium atau CR mangan atau MN besi atau FE ferrum kobalt atau CO nikel atau NI tembaga atau CU cuprum zinc atau ZN adalah Seng inilah yang termasuk unsur periode unsur transisi periode keempat nah ini ada tabel yang melembangkan bagaimana sifat-sifat unsur transisi periode keempat nah unsur transisi merupakan unsur logam yang cukup reaktif namun dibandingkan logam alkali dan alkali tanah contohnya itu K dengan CA unsur golongan transisi kurang reaktif kenapa karena hal ini dapat kita lihat dari data energi ionisasinya energi ionisasinya cukup besar dan harga jari-jari atomnya cukup kecil daripada keadaan CA nah inilah yang menyebabkan unsur golongan transisi lebih kurang reaktif daripada golongan alkali dan alkali tanah nah untuk sifat fisiknya bisa kita lihat titik leleh dan titik didihnya nah ternyata harga titik leleh dan titik didih semua unsur transisi periode keempat itu semuanya berada di atas suhu ruangan berada di atas 25 derajat celcius nah ini menandakan bahwa kepastian semua unsur transisi pasti wujudnya padat pada suhu ruangan nah berbeda dengan yang lain ini ada berhubungan dengan kerapatan nah kerapatan perhatikan kita perhatikan harga kerapatannya harga kerapatan unsur transisi lebih tinggi sekitar 2-5 kali dibandingkan kerapatan alkali dan alkali tanah nah karena kerapatannya tinggi berarti untuk golongan unsur transisi periode keempat ini menandakan bahwa senyawa-senyawa unsur-unsurnya berwujud padat yang lebih keras dibandingkan unsur-unsur alkali dan alkali tanah nah dan juga jumlah elektron valensinya besar dan pemakaian bersama elektron valensi ini oleh seluruh atom dalam bahan menyebabkan terbentuknya ikatan yang kuat antara atom unsur transisi ini tadi karena dia semakin rapat semakin besar semakin keras maka ikatannya kuat nah ikatan kuat ini adalah ikatan yang terjadi antara logam-logam antara atom-atomnya nah karena dia bentuknya semua logam padat maka yang disebut sebagai ikatan logam nah karena ikatan logamnya tinggi ikatan logamnya kuat nah naiklah harga titik leleh dan titik didinya sehingga itu tadi karena kuat erat rapatan atom-atomnya satu sama lain inilah yang menyebabkan dia semakin bersifat keras nah dibandingkan dengan logam-logam pada unsur alkali dan alkali tanah yang kerapatannya lebih kecil tidak sebesar unsur transisi priode keempat nah ini menyebabkan logam alkali dan alkali tanah kerapatannya lebih rendah dan menyebabkan bersifat logamnya itu lebih bersifat lunak tidak sekeras unsur transisi priode keempat nah bagaimana sifat kimianya sifat kimianya ini ada berhubungan dengan kereaktifan dan magnetik dibandingkan logam alkali dan alkali tanah tadi ini kan kurang reaktif nah oleh karena itu unsur-unsur transisinya ini lebih bersifat elektropositif mudah melepaskan elektron dan bilangan oksidasinya selalu nilainya positif nah jadi bersifat elektropositif dibandingkan dengan yang lain tadi bersifat elektronegatif sehingga biloksnya selalu bertanda positif dan umumnya unsur-unsur transisi ini nak punya biloks lebih dari satu nah selanjutnya kita masuk ke sifat magnetik nah sifat magnetik ada sifat yang dipengaruhi oleh medan magnet ada tiga yang termasuk dalam sifat magnetik ada diamagnetik paramagnetik dan ferromagnetik diamagnetik tidak dipengaruhi medan magnet kalau para sedikit dipengaruhi medan magnet tapi kalau ferromagnetik ini sangat terpengaruhi oleh medan magnet nah apa saja senyawa yang termasuk unsur yang termasuk diamagnetik yaitu contohnya adalah zn kalau ferromagnetik contohnya besi kobat dan nikel dan selebihnya itu masih bersifat paramagnetik oke itulah untuk sifat magnetik unsur transisi priode keempat nah sampai disini dulu pertemuan kita pada pagi ini nah yang menjadi tugas kalian adalah kalian catat poin-poin pentingnya dan miss mau semua unsur pada priode ketiga dan priode keempat kalian catat kegunaannya dan dampak penggunaannya jadi contoh unsur priode ketiga tadi kan ada natrium apa guna natrium apa dampak natrium nah unsur transisi priode keempat tadi ada contohnya besi apa guna besi apa dampak besi ya dibuatkan ke dalam tabel nak di buku catatan aja nanti kalau kalian sudah menuliskan materi kita masukkan ke tugas tugasnya yaitu membuat tabel kegunaan dan dampak unsur transisi unsur priode ketiga dan unsur transisi priode keempat oke misal rasa kalian sudah paham sampai disini dulu pertemuan kita pada pagi ini tetap semangat dan jaga kesehatan langsung kumpulkan tugasnya sampai jumpa di ujian bulanan jangan lupa belajar ya nak oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi